Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas 3 cara bagaimana membuka pori-pori di wajah kita. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi 3 cara bagaimana membuka pori-pori kita biar pas kita cukuran kumis itu enggak perih, enggak iritasi, dan lebih licin. Dan bulu-bulu di kumis kita itu jadi lebih empuh. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama ini sebenarnya caranya yang paling murah, paling enak, dan sebenarnya sudah dilakukan sama semua orang. Yaitu mandi dengan air panas. Nah, kalau kita mandi dengan air panas, harus air panas ya. Jadi kalau air dingin enggak bisa. Jadi kalau misalkan kita mandi dengan air panas, itu otomatis muka kita itu terbuka pori-porinya. Ya, hampir semua orang menyarankan kalau mau cukuran kumis itu setelah habis mandi. Jaraknya berapa lama? Biasanya 5 menit sampai 10 menit. Kenapa? Karena biasanya kan kalau di toilet, kita habis mandi, habis itu kan kita pakai air panas itu kan biasanya ruangannya sendiri itu kan lembab gitu ya. Jadi karena ruangannya lembab, muka kita juga, kulit kita juga jadi lembab gitu ya. Habis itu, itu disarankan langsung dicukur gitu. Nah, begitu sudah keluar kamar mandi, itu 5 menit, 10 menit sudah hilang itu efeknya. Jadi pori-pori kita itu sudah mengecil lagi kayak gitu. Makanya, jadi kalau saya sarankan mau cukur, sehabis mandi aja dan dengan air panas gitu. Itu cara yang pertama, yang paling murah dan yang paling gratis ya. Paling bayar listrik doang buat pemanasnya, udah itu aja sama air gitu. Oke, yang kedua. Nah, caranya ini yang saya pakai di barber. Caranya menggunakan pakai handuk panas. Nah, handuk panas ini juga bisa membuka pori-pori di muka kita. Nah, cara ini saya pakai di barber. Karena kita, barber stationnya itu nggak langsung punya akses ke air panas. Jadi, mejanya itu nggak ada yang langsung washbacknya gitu di depan customer-nya. Jadi, cuma meja aja. Jadi, makanya kalau kita melakukan pelayanan shaving itu, ya pakai handuk panas ini, kemudian ditutupin gitu. Kayak gini. Sebenarnya kalian bisa lihat juga di video-video saya yang sebelumnya, pakai ini nih gitu. Nah, di sini saya akan ngebahas sedikit gimana sih cara bikinnya. Nah, kalau kalian di rumah, cara yang pertama bisa ya kalian taruh di piring, ya kan, kayak gini. Habis itu, piringnya dikasih air panas, terus dicelupin si handuknya ke dalam piringnya itu atau mangkok ya. Jadi, kayak buat kompresan kayak gitu. Habis itu diperas sedikit, lalu langsung ditempelin ke muka kita gitu. Jadi, pakai dispenser bisa, atau kita ngerebus air panas dulu di kompor bisa gitu. Nah, kalau kalian butuhnya banyak atau sering, jadi baru-baru saya, ini pakenya magic comb. Gitu, jadi selain menanak nasi, bisa juga buat menanak handuk panas gitu. Nah, sebenarnya ada alatnya yang proper, yang ada apa sih, yang towel sanitizernya gitu. Tapi, pertama listriknya tinggi, kemudian harganya juga lebih mahal daripada si magic comb ini gitu. Dan ketiga, kalau magic comb ini, sebenarnya bisa multifungsi. Jadi, kadang-kadang bisa buat handuk, kadang-kadang bisa buat masak nasi kan gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini yang penting sama sih, kayak kita bikin nasi gitu ya. Jadi, si handuknya kering ini, itu kita basahin atau direndam. Terus pakai pelembut atau sabun juga bisa, direndam di ember yang terpisah. Udah, setelah itu, disini ditatakin dulu nih bawahnya pakai handuk. Pakai handuk yang agak gede, biar apa? Biar bawahnya itu enggak gampang karatan gitu ya, enggak gampang gosong gitu. Nah, sudah ditatakin, baru si handuk ini ditaruh nih, disini. Kayak gitu. Diperas dulu, jangan terlalu basah banget, diperas dulu. Habis itu, ditaruh disini, disusun. Ini bisa muat berapa nih? Ya, 20 handuk kecil yang ukuran wajah ya. Yang segini nih, 40x40 cm ini, kurang lebih. Jadi, muat 20, habis itu ditutup, tinggal di-puk aja. Kayak kita masak nasi gitu. Nah, terus, apa namanya? Begitu sudah selesai, tinggal di-warm aja dan bisa tahan untuk satu hari. Lanjut, yang ketiga. Nah, ini menurut saya, hack banget sih. Enak banget pakai kayak gini, karena saya pernah nyoba. Dan banyak barber-barber yang di luar itu pakai metode ini. Nah, ini sebenarnya sosial steamer gitu. Uap untuk muka kita. Nah, biasanya ini ketemunya sih di salon nih. Di salon, dipakai untuk, ya sebenarnya konsepnya sama, untuk membuka pori-pori, pas lagi customernya itu mau treatment facial gitu. Jadi, untuk mengeluarkan komedo-komedo di muka, biasanya diuapin dulu di sini, habis itu baru dicongkel-congkel tuh si komedo-komedonya, biar lebih gampang gitu. Nah, tapi mesin ini fungsinya ya sama, sama handuk panas tadi, sama mandi air panas tadi, yaitu ya membuka pori-pori gitu. Nah, ini bisa kalian beli misalkan di marketplace gitu ya. Tapi ini memang agak cukup mahal sih sebenarnya ya, dibanding si Magikom ini harganya. Ya, mirip-mirip deh. Tapi menurut saya untuk penikmatan mencukur kumis gitu, pakai ini paling enak. Daripada pakai handuk panas atau mandi gitu ya. Karena mau pisaunya sejelek apapun, atau udah tumpul, begitu pakai ini, langsung kayak pisaunya bagus banget gitu kualitasnya. Dan hasil akhirnya juga enak gitu. Nah, cara makanya bagaimana? Yang pertama kita isi dulu nih, disini nih. Ini bisa dibuka. Kan ada tankinya ya. Ada tanki airnya disini. Kita isinya itu pakai air yang matang tapi. Kenapa? Karena saya pernah punya tuh, dulu kita isi pakai air keran gitu ya, atau air pump. Begitu gak matang, di dalamnya itu kayak otor, rusak gitu. Jadi kayak karatan, berlumut. Nah, mendingan pakai air matang, dan isi kalau misalkan kalian mau pakai. Jadi begitu udah gak dipakai, ini harus dikosongin lagi gitu. Jadi biar kompartemen airnya disini tetap kering gitu. Jadi kalian isi air dulu, habis itu ada levelnya, maksimum segini. Nah, ini nanti kita nyalain. Kita nyala, kita tunggu sebentar, baru nanti si air ini kayak apa ya. Kayak teko buat teh sih sebenarnya. Jadi dia kayak ngerebus airnya itu, dirubah jadi uap. Nah, uapnya ini yang ditembakin ke muka kita. Kayak gitu. Jadi emang agak tunggu sebentar. Ini ditembakinnya kayak gini. Nah, jangan terlalu dekat jaraknya antara corong ini nih. Nah, corong yang ini nih, dia nanti uapnya keluar dari sini. Kayak ditembakin gitu loh. Ditembakin gitu. Jadi jangan terlalu dekat, karena super-super panas. Kalau bisa kasih jarak, mungkin dua jari kayak gini ya. 15 cm lah. Atau 20 cm. Gitu. Bentar ya, tunggu dulu. Oke, jadi nanti yang kalau mesin ini, dia biasanya itu cuma ngeluarin panas doang. Gitu. Dan, apa namanya dia, bentuknya ini kayak portable. Ada juga mesinnya itu yang tangki airnya dua. Jadi, satu buat air panas, satu buat air dingin. Jadi yang panasnya itu buat ngebuka pori-pori. Nah, nanti terakhir ya, yang dinginnya itu buat menutup pori-porinya setelah cukuran gitu. Nah, ini jangan sampai dipegang dekat gitu ya. Karena panas banget. Nah, terus sensasinya kalau diginiin itu kayak susah nafas gitu loh. Kayak disemburin asap. Tapi, jadinya empuk banget setelah pakai ini nih. Gitu. Beda banget pengalamannya sama si anduk panas tadi, sama si mandi gitu. Nah, ini udah terasa kalau nanti dibiarin ini kita nih udah basah sendiri muka kita. Gitu. Nah, begitu udah di udah dikasih uap, gitu. Bisa dimatikan. Nah, ini udah bisa siap untuk dipakai shaving cream gitu ya. Udah bisa dicukur langsung aja. Kayak gitu. Nah, jadi ini dia alatnya si facial steamer. Oke, itu aja. Oke, itu aja. Jadi, tiga cara untuk membuka pori-pori muka kalian. silahkan pilih yang mana yang nyaman. Menurut saya yang paling gampang mandi dengan air panas dan kalau yang paling nikmat pakai si facial steamer ini. Tapi ya memang lumayan juga ya harganya. Harus beli dulu baru nanti kita bisa ngerasain experience-nya beda banget. Nah, kalau udah ngerasain silahkan tulis di kolom komentar bagaimana enak, beneran, apa enggak. Terus, oh iya, jangan lupa setelah diangetin kalau bisa setelah cukuran dibuka pori-porinya itu dikasih air dingin gitu. Misalkan kalau handuk panas bisa pakai handuk dingin kayak gitu. Atau kalau yang ini cari yang ada facial steamer-nya cari yang ada uap dinginnya dan itu enak banget setelah cukuran sama kalau mandi ya kita tinggal pakai air di wastafel aja yang dingin setelah kita cukuran dan dikasih aftershave. Sekian videonya. Kalau kalian menemukan video ini bermanfaat jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.